Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang tinjauan energi, tinjauan tenaga di dalam gerak harmonik atau gerak selaras itu. Sekarang kita tinjau sebuah partikel di dalam pengaruh suatu gaya pemulih, di mana gaya pemulih itu besarnya adalah fx sama dengan minus kx, kemudian kita akan hitung berapa kerja yang dilakukan oleh gaya luar f eksternal atau f luar ini, di mana partikel sebelumnya itu berada dalam posisi x sama dengan 0 atau dalam posisi awal, ke suatu posisi x. Kita asumsikan bahwa partikel itu bergerak slowly, bergerak lamban, jadi tidak bergerak sangat cepat sekali seperti itu. Sedemikian rupa sehingga gaya luar yang bekerja itu nanti yaitu sebesar minus kx. sehingga bisa kita tuliskan bahwa f eksternal, f eksternal ini sama dengan minus fx, ini sama dengan kx. Sehingga kita bisa menghitung tenaga atau usaha atau kerja yaitu w ini sama dengan integral f eksternal dx ini dari 0 sampai x, begitu. f eksternal dx ini, ini nilainya adalah kx, dx, gitu. Nah, integral dari kx, itu integral ini seperti k integral x dx, gitu ya. Integral x dx, tentu saja adalah setengah kx dx, gitu ya. Setengah x kuadrat, ya. Setengah x kuadrat, gitu. Jadi kita akan mendapatkan ini k dik dikalikan dengan setengah x kuadrat. Atau bisa kita tulis k per 2 x kuadrat, gitu. Dari 0 sampai x, gitu ya. Ini dari 0 sampai x, sehingga kita akan mendapatkan k per 2 x kuadrat. Nah, ini nilai w-nya, nilai usahanya atau nilai tenaganya. Nah, ketika pegas itu, apa itu, dia mengikuti hukum hoax, mengikuti hukum hoax, maka kerja itu disimpan. Kerja itu disimpan di dalam pegas itu sebagai energi potensial. Sebagai energi potensial. Kita bisa menuliskan energi potensial itu yang merupakan simpanan dari kerjanya itu atau simpanan dari usahanya itu sebagai w sama dengan v besar x, gitu. Jadi kita akan mendapatkan w sama dengan vx, ini sama dengan setengah kx kuadrat, gitu. Nah, kita bisa turunkan bahwa fx ini sama dengan minus dv dx, gitu ya. Minus dv dx. Jadi kalau kita turunkan, ini minus d dx v-nya, ini adalah setengah kx kuadrat. Setengah kx kuadrat. Nah, kita turunkan, gitu, setengah kx kuadrat ini. Kita turunkan, kita akan mendapatkan ini x kuadrat diturunkan menjadi 2x, ya. Jadi 2x. Jadi kita dapatkan ini minus setengah k dikalikan 2x, gitu. Jadi kita akan mendapatkan minus kx, gitu ya. Jadi fx-nya akan kita dapatkan sama dengan minus kx, gitu. Nah, ini sesuai dengan definisi dari v, ya. Definisi dari v. Atau tenaga potensial, ya. Tenaga potensial. Dengan demikian, kita bisa menuliskan energi totalnya. Energi total dari pegas tersebut, dari sistem tersebut itu. Jadi ketika sistem pegas itu, itu bergerak, ya. Bergerak harmonik atau bergerak selaras, maka energi totalnya bisa kita tuliskan sebagai E. Ini sama dengan energi kinetiknya setengah dikalikan masa, dikalikan dengan v kuadrat atau x dot kuadrat, ditambah dengan setengah kx kuadrat, gitu. Nah, ini adalah suku kinetik. Ini adalah suku kinetik. Sementara ini adalah suku energi potensial. Ya, suku energi potensial. Nah, ini bisa kita integralkan, ya. Jadi, ini bisa kita integralkan. Di ruas kiri dan ruas kanan ini. Ini bisa kita integralkan. Cuma kita perlu melihat ini. Di sini dx, di sini dt, ya. Di sini variablenya adalah x, ya. Variablenya adalah x. Maka, ini perlu kita ubah ke satu sisi dengan variable dx ini. Sehingga kita akan mendapatkan, ya, dx, ya, dibagi dengan, ini 2E dibagi M minus K per M, x kuadrat, pangkatkan setengah. Ini sama dengan dt. Nah, kemudian, ini ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan. Ini diintegralkan. Di sini juga diintegralkan. Integral dari dt, ini kita dapatkan t. Terus kemudian integral dari sekian ini. Ini bisa kita manipulasi dengan, apa itu, kalkulus, ya. Kalkulus biasa itu. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan yang seperti ini, ya. Bisa nanti untuk latihan, gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai t, itu sama dengan minus plus. Ini M per K, pangkatkan setengah atau akar, ya. Akar M per K, dikalikan dengan arkes cosinus dari x per A, ya. Ditambah dengan C, tetapan integrasi, ya. Tetapan integrasi. C-nya adalah tetapan integrasi. Sementara itu A-nya, ini adalah amplitude. C-nya ini adalah tetapan integrasi. Ini tetapan integrasi. Nah, berapa nilai A-nya? Nilai A, amplitude-nya itu, itu adalah 2E dibagi dengan K. Nah, ini di akar atau pangkatkan setengah. Nah, ini amplitude-nya. Jadi kita akan mendapatkan ya, T-nya dan amplitude-nya. Nah, itu bisa. Jadi saya ulangi lagi. Jadi, ketika X itu sama dengan 0 ini, X sama dengan 0 itu, kenapa kok kita bisa mendapatkan P-nya itu maksimum? Itu bisa kita lihat kembali, persamaan tentang kecepatan tadi, ya. Persamaan tentang kecepatan tadi. Tadi kita mendapatkan persamaan kecepatannya adalah X dot, itu sama dengan akar 2E dibagi M minus K per M X kuadrat ini, ya. Nah, ketika X di sini, ini sama dengan 0, maka kita punya X dot atau kecepatan itu akar, tinggal akar 2E per M saja. Jadi kita akan punya X dot kuadrat ini sama dengan 2E per M, atau E ini sama dengan setengah M X dot kuadrat ini. Atau bisa kita tulis setengah M V maksimum kuadrat ini, ya. Jadi kita punya ini. Nah, kita dapatkan, ya. Ini pakai ini. Jadi E-nya, ya. Jadi E-nya itu sama dengan setengah M V maksimum kuadrat ini. Jadi ketika partikel itu berosilasi, energi kinetik dan energi potensial itu secara berkesinambungan itu berganti-ganti, ya. Jadi ketika potensialnya naik, maka pada saat yang sama, energi kinetiknya itu turun. Demikian juga sebaliknya. Ketika kinetiknya naik, maka pada saat itu, energi potensialnya itu turun, gitu. Nah, energi totalnya itu nilainya konstan, ya. Nilainya konstan. Jadi kalau kita cermati lagi, ya. Kalau kita cermati lagi persamaan E, ini sama dengan setengah M X dot kuadrat ditambah dengan setengah K X kuadrat itu. Maka kita akan memiliki titik-titik ekstrim itu. Kapan titik-titik ekstrim itu? Yaitu ketika X itu sama dengan 0. Ketika X di sini sama dengan 0. Terus kemudian ketika X dot, ini sama dengan 0. Ini titik-titik ekstrim. Maka kalau di sini 0, maka otomatis di sini energi kinetiknya maksimum, ya. Kemudian ketika X dot itu sama dengan 0, maka energi potensialnya itu akan maksimum. Akan maksimum. Terus kemudian ketika X itu sama dengan plus minus A. Ketika X sama dengan plus minus A. Jadi ketika X ini sama dengan plus minus A, maka di titik itu energi potensialnya nilainya maksimum. Kapan terjadi? Kapan terjadi itu? Yaitu ketika X dotnya ini sama dengan 0 di sini. Ketika ini sama dengan 0, maka di sini X-nya nanti akan maksimum. Maksimumnya kapan? Yaitu ketika X sama dengan plus minus A. Sementara itu, ketika X-nya di sini sama dengan 0, yang di sini maksimum. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika X dotnya ini sama dengan plus minus Vmax. Jadi kita akan mendapatkan ketika di sini X-nya itu sama dengan 0 ini, maka di sini V-nya itu akan menjadi V maksimum. Terus kemudian ketika X dotnya ini sama dengan 0, maka X-nya itu akan menjadi X maksimum. Yaitu maksimumnya, X maksimum itu disebut sebagai ampli to do. Disebut sebagai ampli to do. Jadi kita mendapatkan setitik-tik ekstrim itu. Yaitu ketika X sama dengan 0, terus kemudian X dot sama dengan 0. Dan itu akan mempengaruhi nilai-nilai yang di sini. X sama dengan, ketika X sama dengan 0, X dotnya itu plus minus Vmax. Terus kemudian ketika X dot itu sama dengan 0, maka X-nya itu akan sama dengan plus minus A. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Itu fungsi energi dari pendulum seterhana, dari bandul seterhana itu. Dari bandul seterhana, misalkan kita punya bandul seterhana semacam ini. Ini bandulnya, panjangnya L, ini sudutnya teta, terus kemudian beban masanya adalah M. Maka energi potensialnya, energi potensialnya V-nya bisa ditulis sebagai M kali G kali H. H ini adalah tinggi, tinggi bandul itu dari kerangka acuan, dari kerangka acuan atau dari batas bawah itu. Nah, kemudian karena dia disimpangkan sebesar sudut teta, maka kita akan melihat bahwa H itu akan sama dengan L dikurangi dengan L minus L kosin. Nah, ini kalau kita gambar itu, sekian ini adalah H. Kalau ini berayun kan ke sini ya, nah ini kan berayun ke sini. Nah, sekian ini, ini adalah H. Nah, sehingga H itu adalah L yang sampai di sini, sekian ini adalah L. Nah, ini adalah L. Nah, terus kemudian L kosinus teta itu adalah yang di sini ini. Nah, ini sampai di titik ini, ini adalah L kosinus teta itu. Jadi, kita mendapatkan bahwa sekian ini, L kosinus teta ditambah dengan H itu akan sama dengan L. Jadi, L itu sama dengan H ditambah L kosinus teta. Ini L ini diproyeksikan ke sini, maka garis sekian ini, ini sama dengan L kosinus teta. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa nilai energi potensialnya V teta itu sama dengan M, G dikalikan dengan L, terus kemudian dikalikan dengan L minus kosinus, oh bukan L ya, dikalikan 1 ya, 1. Ya, ini 1 ya. Kenapa bisa persamaannya bisa semacam ini? Karena kan persamaannya adalah V sama dengan M, G, H. Dengan nilai H adalah ini ya, L minus L kosinus teta. Sehingga bisa kita tulis ini, ini akan sama dengan L 1 minus kosinus teta. Sehingga V teta itu sama dengan M, G dikalikan dengan L kali 1 minus kosinus teta. Nah, 1 minus kosinus teta, 1 minus kosinus teta ini perlu kita uraikan. Nah, kita ingat daerah dari kosinus teta. Daerah dari kosinus teta itu adalah 1, 1 dikurangi dengan teta kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan teta bangkat 4 per 4 faktorial. Karena ini daerah umum ya, bisa dicari di buku-buku kalkulus atau di buku-buku matematika dasar itu, dan seterusnya. Nah, untuk teta yang kecil, maka kita akan mendapatkan bahwa kosinus teta itu kita ambil 2 suku saja. 1 dikurangi dengan teta kuadrat dibagi dengan 2 faktorial, 1 kali 2. Jadi kita dapatkan teta kuadrat per 2 gitu. Sehingga kita akan mendapatkan V teta itu sama dengan M, G, L dikalikan dengan 1, dikurangi kosinus teta. Dikurangi dengan 1, ditambah dengan teta kuadrat per 2. Jadi kita dapatkan ini M, G, L, 1 kurangi 1, 0. Sehingga tinggal sisanya adalah teta kuadrat per 2 itu. Sehingga kita mendapatkan V teta itu sama dengan setengah M, G, L teta kuadrat. Nah, sekian ini adalah busur S. Sekian ini adalah busur S. Kita tahu bahwa S itu sama dengan L kali teta. L kali teta. Untuk teta yang kecil. Untuk teta yang kecil, maka S sama dengan L dikalikan dengan teta. Ingat kembali, persamaan trigonometri. Jadi kita akan dapatkan sinus teta itu sama dengan S dibagi dengan L. Jadi untuk mengingat kembali, sekedar mengingatkan kembali. Jadi dari persamaan ini, untuk teta yang sangat kecil ini, ini S-nya ya. S-nya, terus kemudian ini L, maka sinus teta itu sama dengan S dibagi dengan L. Sinus teta sama dengan S per L gitu. Nah, untuk sudut yang kecil, sinus teta itu sama dengan teta. Sehingga teta sama dengan S per L. Sehingga S sama dengan L dikalikan dengan teta. Nah, karena L kali teta itu sama dengan S. L kali teta sama dengan S gitu. Maka, kita bisa ubah gitu ya. Bisa L teta, bisa L teta kali teta. Begitu. Atau teta kuadratnya kita ganti dengan S dan L gitu ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan di sini, kalau ini adalah V teta, maka sekarang kita ubah teta. Teta-nya itu sama dengan S per L. Jadi, kita ubah teta. Di sini teta sama dengan S per L. Maka, teta kuadrat itu sama dengan S kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Sehingga kita dapatkan V yang bergantung pada S itu setengah M, G, L. Teta kuadrat itu adalah S kuadrat dibagi L kuadrat itu. Sehingga di sini L-nya bisa kita lenyapkan. Nah, sehingga kita punya persamaan baru. Kita punya persamaan baru bahwa V, S itu sama dengan setengah M, G, S kuadrat dibagi dengan L. Atau bisa kita tulis semacam ini ya. V, S sama dengan setengah M, G, per L dikalikan dengan S kuadrat. Sehingga kita bisa menuliskan energi totalnya, E, itu sama dengan setengah M, S dot kuadrat. Ini energi genetiknya ditambah dengan energi potensialnya itu. Setengah M, G dibagi dengan L dikalikan S kuadrat itu. Bentuknya mirip, ya. Bentuknya mirip. Jadi ini setengah tadi, setengah K, X dot kuadrat. Begitu ya. Saya tulis saja. Jadi kalau bentuk kita bandingkan dengan bentuk sebelumnya itu, kita akan punya ini setengah K, X dot kuadrat. Terus kemudian yang di sini, setengah K, A kuadrat. Dan kita tahu bahwa ini M tetapan. M, G, L ini juga tetapan. Tapi formasinya mirip, ya. Formasinya mirip. Getaran selaras yang sudah kita bahas itu tadi adalah getaran fenomena yang diidealkan, ya. Diidealkan, yaitu tanpa adanya gaya gesek dengan udara. Dalam kenyataannya bagaimana? Dalam kenyataannya, alam itu selalu memiliki gaya gesek. Selalu ada gaya gesek di alam itu. Dalam banyak fenomena, dalam banyak kasus mekanikas, kenyataannya adalah selalu ada gaya gesek. Nah, ketika nanti gaya gesek itu diperhitungkan di dalam getaran selaras ini, maka kita akan ketemu fenomena berikutnya. Yang lebih kompleks tentu saja. Yaitu fenomena getaran atau gerak harmonik teredam. Oscilator teredam. Ya, atau dam harmonik motion ini. Getaran selaras yang teredam itu. Nah, misalkan getaran selaras yang teredam ini, ini sistem yang terdiri dari semacam ini. Jadi ketika pegas ini, ya. Pegas dikasih beban ini, dia bergetar naik turun seperti itu. Maka sebenarnya udara di sekitar sini, udara di sekitar sini, ini merupakan penghambat dari kasus getaran ini. Nah, ketika udara di sekitar itu diperhitungkan, maka fenomena yang teramati adalah fenomena teredam. Ya, pengayun selaras yang teredam. Dam harmonik oscilator ini. Nah, sekarang diandaikan bahwa yang membuat getaran itu teredam, ya. Itu adalah sebuah gaya, ya. Sebuah gaya yang dia, besarnya itu adalah minus CV atau minus CX dot ini. Dengan C itu adalah sebuah tetapan, ya. Tetapan kesebandingan. Sehingga kita bisa menulis, ya. Kita bisa menuliskan hukum kedua Newton itu. Hukum kedua Newton, kita tulis ulang. V sama dengan MX double dot. Seperti itu. Nah, kita bisa menuliskan F sama dengan MX double dot. Kita bisa menuliskan F itu sama dengan minus KX. Ini gaya hooks-nya. Terus kemudian ditambahkan dengan gaya yang menghambat tadi itu. Yaitu sebesar minus CX dot itu. Ya, CX dot itu. Persamaan ini bisa kita tulis, ya. Kita satukan di dalam satu sisi. Sehingga kita akan mendapatkan MX dot. Ini ditambah dengan KX. Ditambah dengan CX dot. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga kalau semuanya itu kita bagi dengan M. Kita akan punya X dot ditambah dengan K per M kali X. Ditambah dengan C per M X dot. Ini sama dengan 0, ya. Kita rapikan lagi. Kita akan punya X double dot ditambah C per M X dot. Ditambah dengan K per M X. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian seandainya ya, faktor redaman. Faktor redaman. Jadi faktor redaman itu kita lambangkan dengan gamma. Faktor redamannya. Bisa dilambangkan dengan apapun. Begitu. Nah, jika kita andekan faktor redamannya itu adalah sebuah gamma. Yang gamma ini didefinisikan sebagai C per 2 M. C per 2 M. Terus kemudian kita ingat kembali bahwa omega 0 itu adalah akar K per M. Atau omega kuadrat sama dengan K per M. Omega 0 kuadrat sama dengan K per M. Maka kita akan mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Dari persamaan ini ya. Jadi kita andekan ini. Faktor redamannya itu C per 2 M itu sama dengan gamma. Faktor redamannya itu. Nah, K per M ini kita ganti dengan omega kuadrat itu. Sehingga kita nanti akan mendapatkan X double dot itu ditambah dengan C per M ini. C per M ini sama dengan 2 gamma. Jadi 2 gamma X dot ditambah dengan K per M. Ini omega 0 kuadrat X. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Kita dapatkan persamaan ini. 3, 4, 4 ini. 3, 4, 4 ini. Nah, X double dot ini agar kita ringkas ya. Kita ringkas persamaan ini. Bahwa X dot ini kan sebenarnya adalah D, DT dari X gitu ya. D, X, D, T gitu kan. Terus kemudian X double dot ini kan sebenarnya adalah turunan kedua. Itu dari X begitu. Nah, sekarang D, D, T ini kita singkat. Itu sebagian dengan notasi D. Sehingga di sini X dot, X dot itu akan menjadi D, X. X double dot itu akan menjadi D kuadrat X. Nah, sehingga kita bisa menuliskan persamaan ini. X double dot itu menjadi D kuadrat ditambah dengan 2, 2 gamma D ditambah omega 0 kuadrat ini dikalikan dengan X sama dengan 0. Sehingga kita akan menjadi lebih mudah dalam lebih ringkas ya. Sebenarnya Nah, suku yang ada di dalam kurung ini, ini bisa kita tuliskan menjadi lebih sederhana. Yaitu, kita akan mendapatkan D kuadrat ditambah dengan 2 gamma D ditambah dengan omega 0 kuadrat itu bisa kita uraikan. Uraikan itu menjadi D ditambah dengan gamma D ditambah dengan gamma D ditambah dengan akar gamma kuadrat minus omega 0 kuadrat ini. Ini dikalikan dengan X, ini sama dengan X, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau tidak apa, percaya kita bisa uraikan ini ya. Coba kita uraikan gitu. Ini D kali D ya, D dikalikan dengan D kita akan punya D kuadrat, terus D dikalikan dengan gamma ditambah dengan gamma ditambah dengan D kali sekian ini. Berarti akar sekian berarti dikalikan D, terus ditambah dengan gamma D ditambah dengan gamma ditambah dengan gamma kali sekian ini akar kalikan gamma. Terus kemudian ditambah Ini minus D Gama D akar Terus kemudian minus Akar kali Gama dikalikan dengan akar ini Terus kemudian Di minus Kalikan positif Jadi minus Minus akar kali akar Akarnya hilang Jadi tinggal minus Gama kuadrat minus Omega 0 kuadrat Nah ini Kali X sama dengan 0 Nah sekarang kita lihat Kita sederhanakan Ini tinggal Ini D kuadrat Tidak ada yang sama Berarti tinggal D kuadrat Terus ini D gamma Disini juga ada D gamma Ini D gamma Disini gamma D Jadi kita akan punya Ditambah dengan 2 Gamma D Gitu Terus kemudian ini Akar Akar Kalikan D Disini minus D akar Jadi bisa lenyap Ini bisa lenyap Terus kemudian disini ada Akar kali gamma Disini minus gamma Kali akar Berarti bisa lenyap Sama dengan 0 Gitu Jadi tinggal ini Gamma kuadrat Dikurangi dengan Minus gamma kuadrat Jadi Ini juga lenyap Ini juga lenyap Jadi tinggal Minus Dikalikan dengan Minus Omega 0 kuadrat Jadi Positif Omega 0 kuadrat Jadi kita bisa menuliskan Ini Sekian ini Ini bisa kita tulis Sebagai ini Persamaan Persamaan ini Ini sudah Membuat kita Bekerja secara Lebih sederhana Dibandingkan dengan Persamaan diatasnya Kalau di persamaan sebelumnya Kita harus bekerja Dengan Second order Atau Tingkat 2 Differential tingkat 2 Sekarang hanya Differential Tingkat 1 Differential biasa Nah disini Ada akar Gamma kuadrat Minus omega 0 kuadrat Nah ini Seandainya Akar sekian ini Kita simbolkan Dengan Satu simbol Saat kita Selambangkan dengan Satu huruf Begitu Sehingga nanti Menjadi lebih sederhana Misalkan kita simbolkan Dengan ki Maka kita akan punya D Ditambah dengan Gamma Minus ki Dikalikan dengan D Ditambah dengan Gamma Ditambah dengan Ki Kalikan x Ini sama dengan 0 Nah ini akan menjadi Lebih sederhana Sehingga Kita bisa menyelesaikan Persamaan ini Tentu saja Persamaan ini Akan bisa kita Selesaikan Jika x nya itu Akan sama dengan 0 Sehingga tinggal Menyelesaikan bagian Yang di dalam Kurung itu Nah bagian D ini D ini kita tahu Bahwa D ini adalah Operasi D per DT D Ini adalah Operasi D DT DT Sehingga Kita akan memiliki D DT itu Sama dengan Ini Gamma Minus ki Dan gamma Ditambah dengan Ki Nah Fungsi Fungsi Yang semacam Itu Itu adalah Fungsi eksponensial Sehingga Kita bisa mendapatkan Ya Persama Solusinya Yaitu X T Itu adalah A Satu Dikalikan dengan Eksponensial Minus Gamma Minus ki Ya Kalikan T Ditambah dengan A dua Eksponensial Minus Gamma Plus ki Kalikan T A satu A dua Ini adalah Tetapan Jadi kita Mendapatkan Solusi dari itu Sehingga Dengan ki Itu sama dengan Akar Gamma Kuadrat Minus Omega Nol Kuadrat Kita mendapatkan Persamaan ini Nah Nilai ki ini Nilai ki ini Menjadi penentu Di sini Nah Nilai ki sama dengan Sekian ini Akar Gamma Kuadrat Minus Omega Nol Kuadrat Ini Di bawah Tanda akar Jika Ki Itu Positif Atau real Dia lebih besar Daripada Nol Jadi Sekian ini Kinya ini Positif Maka ini Nanti Fenomenanya Akan menjadi Fenomena Osilasi Yang Redaman Berat Atau Over Damping Redaman Berat Terus Kemudian Jika Ki Nya Itu Sama dengan Nol Sehingga Nanti X Sama dengan E Pakat Minus Gamma T Dan E Pakat Minus Gamma T Juga Sehingga Nanti Ini Dikenal Fenomenanya Disebut Sebagai Redaman Kritis Redaman Kritis Sementara Kalau Ki Itu Nilainya Itu Akar Di bawah Tanda akar Ini nilainya Negatif Maka Ki Ini nilainya Adalah Imaginer Nah Ini Dikenal Sebagai Redaman Ringat Redaman Ringat Jadi Ini Sampai Disini Kita Mendapatkan Bagaimana Osilasi Redaman Itu Akhirnya Bisa Terklasifikasi Ada yang Redaman Ringat Redaman Kritis Dan Redaman Berat Redaman Itu Bisa Kita Amati Ketika Kita Misalkan Naik Kendaraan Suspensinya Bagaimana Suspensinya Bagaimana Nah Nanti Masing-masing Ini Ini Akan Punya Ciri Khas Akan Punya Ciri Khas Akan Punya Dalam Tanda kutif Kegunaan Atau Manfaat Masing-masing Tentu 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 Paling Bermanfaat Bagi Kita Yaitu Redaman Yang Nanti Biasa Kita Pakai Di Dalam Suspensi Kendaraan Redaman Yang Bagaimana Itu Redaman Yang Sifatnya Itu Redaman Kritis Baik Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh